Ternyata ombak lebih tinggi daripada cocornya. Jadi cocor sempat masuk ke air, pakai hitungan detik. Terus Anda masuk juga? Masuk juga saya masuk di cocor. Apa yang terbayang waktu itu? Nggak ada bayangan saat itu. Kita masuk air, komandan berada di anjungan melihat kami berdua. Ya mungkin harapannya, wah itu, Johannes harus muncul lagi. Harus muncul di cahaya, sudah boleh hilang. Jadi tegang juga dia? Tegang juga. Akhirnya Anda muncul lagi? Muncul lagi. Selamat? Selamat. Oh iya kalau enggak kan. Tetep jangan. Pengalaman lain yang mengesankan menurut Anda dalam perjalanan hidup Anda bersama Dewa Ruci apa lagi? Sebenarnya di Dewa Ruci banyak pengalamannya. Terutama penempuh badai itu. Karena Dewa Ruci berlayar bukan menghindar badai, tapi Dewa Ruci berlayar mencari badai. Ini menarik ya, 20 tahun Anda mengabdi bersama Dewa Ruci. Pasti kan Anda sudah mengalami atau bertemu dengan banyak sekali kadet-kadet ya waktu itu ya. Nah, sebagian besar dari kadet itu kan sekarang jadi perwira-perwira. Bahkan jadi atasan Anda. Apakah mereka masih kenal Anda? Kalau ketemu di jalan misalnya atau ketemu dalam dinas. Saya kira masih kenal saya. Karena tugas saya di kapal selain menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas jarian, saya juga sebagai instruktur bahari. Jadi mengajar ke tali temali, mengajar layar kepada para kadet. Nah, kalau Anda bertemu dengan katakanlah perwira-perwira yang pangkatnya sudah tinggi, terus kemudian Anda masih pembantu letnan 2, itu ada perasaan segan atau Anda merasa mereka dulu bagian dari kadet-kadet yang Anda ajar? Gimana sih perasaan Anda kalau ketemu perwira-perwira ya? Saya merasa bangga bahwa anak diri saya sudah menjadi apa-apa. Untuk Pak Yohanes ya, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan Dewa Ruci tidak saja ke Eropa, juga melanglang ke Amerika. Keliling Amerika, bahkan sampai di Kanada. Siapa komandan yang menahkodai Dewa Ruci ketika ke Amerika, salah satunya akan segera tampil di Kikendi. Ikuti terus Kikendi. Layar sudah tidak bisa dikendalikan dan ditarik oleh 6 anggota kita. Seluruh sarung tangan ini, ini gosong semua Pak. Saya waktu itu sudah berpikir, kita akan menjadi monumen di Pasifik kedalaman 7.000 meter.